full estate mini di belakang rumah ya guys ya ini buah sukun sudah mulai membesar sebentar lagi akan panen ya ini pohonnya di samping buah sukun ini ada buah kedondong pohonnya sangat tinggi dan besar padahal ini baru berumur sekitar tujuh tahun ya guys ya dan ini buahnya pun juga sangat banyak kemarin sudah mulai kita panen hingga begitu kelihatan guys ya karena sore hari ini Hai itu kita lihat bisa saya perbesar nah ini buahnya bergerombol ya guys Hai lumayan banyak lalu di sampingnya ini ada jambu biji ini saya potong karena untel-untelan nih guys ya kemarin buahnya juga sangat banyak lalu di sampingnya lagi ada nah ini namanya buah sawo ya sawo coklat ini sawo ada dua pohon di bawahnya ini guys ini tanaman yang tahun lalu sempat populer yaitu porang si umbi emas ya ini jadi tanah yang sudah di bawahnya udah tidak dapat sinar matahari pun masih kita tanami porang ya meskipun tidak begitu bagus ya tapi lumayan kan daripada menganggur ini nah ini bawahnya kita tanami porang Hai dan ada tanaman jamar dahulu yaitu kalau disebutnya di Jawa garut ya ini guys nah ini di pagar-pagarnya kita tanami garut Hai lalu ini ada pohon nangka kemarin tidak sempat memanen nih guys sampai busuk di pohonnya ya guys ini nah itu nah itu juga nangka dua pohon kita tanam dan yang paling banyak yaitu pohon pisang ini guys ini pohon pisangnya ini ada macem-macem ini pisang cavendis ada new di pagar-pagarnya itu itu adalah pisang cavendis ini cavendis ini juga cavendis lalu ini adalah pisang emas pisang mas yang diekspor tugas ya kalau tahu pisang mas yang ini apa itu lupa saya merknya itu yang dari Jawa Timur pokoknya ini Hai mas kirana guys lupa ya Nah ini pisang mas kirana baru inget ini mas kirana terus yang disini adalah pisang uli 50 hari ini karena cepat berbuahnya dan cepat masaknya ini saya tanam gas pisang ini lalu ada lagi nih guys jeruk pamelo atau orang lebih seringnya terlebih familiarnya disebut dengan jeruk bali ya guys ini saya nanam banyak cuman karena tidak terawat dulu waktu kemarau banyak yang mati akhirnya ini penanam lagi ini baru usia sekitar dua tahun guys ya tapi sudah ada yang berbuah ini guys nanti saya tunjukkan guys lalu ini baru kemarin saya tanemi cabai ini guys ini tadi baru saya taburi pupuk NPK ini ada pepaya ada brokoli ini ada tomat ya guys masih kecil-kecil ini tomatnya eh lupa terong guys kok tomat nah ini brokolinya ada cabainya ini guys ini pepaya komplit semua guys nah ini pisang apa itu guys namanya yang buat gorengan yang besar-besar tuh guys lupa namanya saya buahnya besar-besar ini guys kayak pisang ambon itu guys nah yang ini pisang ambon ini buahnya ini nah ini pisang ambonnya buahnya juga saya tanemnya nah lalu juga ada talas nah ini makanan orang dulu selingan kecil saya ini sama nenek dimasakin ini dibuat tuh guys sayur kering itu guys yang digoreng tuh dikasih kecap itu guys kalau sekarang kan kering tempe itu dulu kan pakai keringnya begituan lalu ini ada jeruk ini jeruk dekopon Jepang yang dulu viral katanya manis ternyata pas berdua ada asam-asamnya guys makanya tidak terpelihara guys ya ini ada jeruk siem madu ini guys ini bibit dulu dari Malang ini guys tapi tidak terawat karena lagi males merawat tahun kemarin ini nah ini guys banyak banyak yang mati ini mulai kita rawat lagi karena musim hujan ini akhirnya saya plan terbaiki biar lebih mudah untuk perawatannya lagi nanti guys ya nah lalu ini ha nanas madu kita tanam berapa ratus pohon lumayan lalu ini lalu ini teh buah telang yang viral tuh ya guys pokoknya semua kita tanam ini ceri atau orang-orang bonsai nyebutnya ini sianci ya guys kalau anak modern taunya ini kan ceri ini kalau orang berapa perbun saya nyebut nah ini sianci ini guys ini juga ceri tapi beda jenisnya yang ini ceri apa nih Vietnam atau apa namanya kalau anak modern nih namanya ini jeruk balinya kita tadi nah ini baru kita mulai kebunkan ada buah kenitu udah mulai berbunga guys buah kenitunya guys lihat nih guys kecil-kecil udah berbunga guys tuh tambah semangat ini merawatnya ini guys ternyata kecil bisa berbunga ini juga sambah subur wah ini ada bayam liar nih setingginya dua meter ini guys ya kemarin yang lainnya saya cabuti karena mengganggu kemudian ini ada buah juut putih ini guys ya buah juut putih lalu di sampingnya ini adalah buah plam ini kemarin nah ini guys berbuah guys ya berbuah plamnya guys sangat subur makmur buah plam kita lalu di sebelahnya ini adalah buah ini apa ini murbay nah guys tinggi ini guys sangat tinggi dan ini adalah buah anggur brazil ini yang berbuah saya taruh di depan rumah ya guys lain kali kita upload nah ini komplit ya guys mau buah apapun ini adalah food estate mini untuk keluarga nah jadi kalau ini sudah mulai berbuah semua kemarin nih udah panen nih jambu-jambu air ini ini adalah rambutan yang gede ini saya tanam di tanah di depan rumah sana ini adalah pisang merah yang pisang kulitnya merah itu guys ya saya nanam beberapa pohon nih guys ini tinggal anaknya hidupnya udah panen kemarin nah ini semua serba jeruk guys ya itu ada apel nah ini jenisnya apel mana lagi bibitnya dari batu malang juga ini guys kita taruh di plan terbek biar mudah perawatan oke ya ini kebanyakan saya nanamnya jambu air karena paling mudah berbuah dan ini adalah daun cincau guys nah untuk berminuman biar segar ini bisa dikembang biarkan ya guys oke guys nah ini jeruk-jeruk bermacam-macam jeruk ini guys nah ini kelengkeng kita juga sudah mulai berbunga guys huwa kita tinggal nunggu waktunya berbuah ya guys sekian untuk sekarang kita lanjutkan lagi Terima kasih.